Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Senin 13 November 2023 Yesaya 61 ayat 7 Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu Yesaya 61 berbicara mengenai kabar keselamatan yang diberitakan kepada orang-orang benar di zaman Yesaya yang menderita penindasan dan kelaliman oleh orang-orang fasih di negeri mereka Kejahatan telah merajalela di mana-mana Orang-orang benar menjadi kaum minoritas dan lemah Nubuat penghiburan ditunjukkan bagi orang-orang Israel maupun bangsa-bangsa lain yang bertobat dan mau hidup benar sekalipun di tengah-tengah kegelapan Orang-orang benar yang semula minoritas dan lemah akan dijadikan sebagai bangsa yang kuat dan besar pada hari Tuhan Tuhan akan menjadikan keturunan orang-orang benar yang tadinya dianggap lemah menjadi terkuat di antara bangsa-bangsa Saat ini dunia sudah semakin gelap Hukum telah dibengkokkan oleh banyak negara di dunia Contohnya LGBT yang dilegalkan Perkawinan dengan hewan Perkawinan di bawah umur dan sebagainya Sebagai orang-orang percaya yang telah memiliki janji-janji Tuhan Marilah kita terus berpegang pada pengajaran yang benar dari firman Tuhan Sementara kita menanti kedatangannya Seberat apapun penderitaan yang kita alami dalam mengiring Yesus Percayalah bahwa Tuhan akan menggantinya dengan sukacita abadi yang jauh melebihi semua itu Tuhan akan menyatakan kebenaran kita pada waktunya Dan semua musuh kita akan dipermalukan Mari kita berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menghibur kami Terima kasih Tuhan karena telah mengaruniakan keselamatan yang besar atas kami Kami percaya dalam segala penderitaan kami Engkau beserta kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin